Halo sahabat tani dimanapun berada, selamat datang di channel Della Vlogs Topi yang kita bahas pada video kali ini teman-teman yaitu cara penggunaan alat pengukur pH tanah dan berapa pH tanah yang bagus serta solusinya bila pH tanah tersebut kurang nah saat ini kita bersama dengan tim berbicang-bicang dengan beliau yang sudah berpengalaman di lahan yang barunya tentang penggunaan dan solusinya biar tidak ketinggalan silahkan tonton video ini sampai selesai selamat menonton ini alat apa mas? ini namanya soil tester pH meter ya ini fungsinya untuk mengatur pH tanah dan juga moisture atau kader air dan tekstur tanah itu sendiri jadi kalau cara penggunaannya langsung saja ya yang pertama itu kita tancapkan di media tanam terus seperti ini kita tancapkan dulu di media tanam seperti ini seperti ini kemudian kita tunggu sekitar 10-20 menit atau biasanya bisa sampai kurang terganteng kader air sampai kalau tanahnya agak kering seperti ini ya biasanya kurang dari 10 menit nah ini sudah terlihat ini di pH 6,8 yang bagus yang pH nya berapa? yang bagus itu ya sekitar 6,5 sampai 7 ya kalau 6,8 itu sudah bagus sudah cukup bagus tapi sebelumnya biasanya sebelum ada perlakuan tanah itu biasanya pH nya kurang biasanya sekitar 6,3 atau 6,2 nah untuk menaikannya kita biasanya melakukan penaburan kapur pertanian kapur pertanian seperti ini ya? apa namanya ini? kalau biasanya ada lumit bisa dibeli di toko-toko pertanian harganya juga tidak terlalu mahal kalau ya kurang dari Rp20.000 lah harganya satu karung ya? ya untuk satu karung isi 50 kg itu seperti ini ya penaburan ya? ya seperti ini penaburannya manual aja ya ini? manual aja kita tabur rata untuk perkiraannya ya setiap setengah setiap 1 meter itu diberi 1,4 kg dulu kalau mau lihat contoh ini bisa dibeli di mana saja ini mas ya? kalau ini biasanya bisa dibeli di toko pertanian atau di toko-toko belanja online juga banyak untuk penyesaran harga sekitar Rp1.000.000 sampai Rp1.500.000 wah cukup mahal juga ya tapi ini nyawanya petani ini petani tidak bisa bertani dengan baik apa namanya tadi? soil tester pH meter waktu untuk habis penaburan berapa lama untuk bisa ditanam ya? kalau untuk dari proses penaburan ini mungkin masih cukup lama ya? bisa sampai 2-3 minggu karena setelah ini masih diberi buku dasar kemudian kemudian kita lakukan pemasangan mulsa kemudian dilep dengan air dikeringkan masih lama ya? sekitar 2 minggu setelah pasang masa mulsa baru bisa ditanam seperti itu 2 mingguan ya? ya setelah ini kita harus menghidupkan mikroorganisme yang ada di petingannya juga baru diberi pupuk lagi nih? sudah? kemarin sudah beri pupuk atau belum? kemarin baru diberi pupuk kandang oh sudah ya? waktunya sekitar sepulanan ya? sebelum tanam ya? kemudian diberi dolomit ini untuk menyingkronkan pH-nya kemudian diberi pupuk dasar kemudian kita coba untuk aktifkan mikroorganisme seperti mikoriza, pikoderma, seperti itu terima kasih pada kesempatan hari ini telah memberi penjelasan pada tim kami ya mas ya? ya semoga sukses selalu siap petani cabai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah